Luarga Tipar Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi di Dohyukenti berhasil mendapatkan voucher ibadah umroh gratis ke Tanah Suci setelah mengikuti jalan santai dalam rangka aniversari himpunan masyarakat Tipar Sukabumi atau Himatas ke-1 hari minggu kemarin. Direncanakan pemberangkatan umroh akan dilakukan pada bulan Maret 2019. Saat ditemui di kediamannya, Didohyukenti mengungkapkan sangat bersyukur kepada Allah SWT atas rejeki yang tak pernah terbayangkan hingga bisa berangkat umroh ke Tanah Suci Mekah dan ini adalah ketentuan dan takdir dari Allah SWT. Secara ekonomi keluarga ini terbilang sederhana dan akan berat jika berangkat umroh memakai biaya sendiri. Malah sejak dulu, Didoh bercita-cita ingin memberangkatkan kedua orang tuanya ke Tanah Suci Mekah namun sayang tak pernah terlaksana karena keterbatasan ekonomi dan kini kedua orang tuanya pun telah meninggal dunia. Terima kasih semua ibu perasaan ibu bilang ke Himatas, Himatas sudah menyelenggarakan acara ini sampai ibu punya hadiah yang tentu tidak ada terduga nilainya. Ketua Panitia dan pelanggung jawab acara anniversary ke-1 Himatas sangat bersyukur atas apa yang didapatkan ibu Didoh dan hal ini adalah merupakan dedikasi Himatas bersama gerakan jamaah abah serta ambasador travel kepada masyarakat kota Sukabumi khususnya warga tipar. Saya ucapkan selamat untuk ibu Didoh yang mendapatkan doorpress satu paket untuk satu orang dan terima kasih juga untuk ambasador yang sudah mensupport gerakan jamaah abah juga terima kasih banyak dan rekan-rekan yang lain seperti tim dari Himatas juga terima kasih banyak untuk supportnya. Alhamdulillah kita semua Himatas bisa memberikan yang terbaik buat ibu Didoh ya. Nah ini awal dari Himatas karena ini ulang tahun Himatas dengan kegiatan sosial. Mudah-mudahan kita Himatas bisa mengawal sampai ibu berangkat dan mendoakan masyarakat lain bisa juga. Amin. Menurut Asep Sumarna Koko yang juga sebagai calon anggota legislatif dari Parti Perindo, Daerah Pemilihan Lua Bacile, salah satu program dari Himatas yaitu tentang sosial dan keagamaan. Ini adalah salah satu pembuktian Himatas kepada masyarakat kota Sukabumi. Kedepannya Himatas akan membuat suatu acara yang lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat banyak. Masyarakat Kota Sukabumi